Bila Indonesia diserang, Rusia akan melakukan hal ini. Akhir-akhir ini hubungan Indonesia dan Singapura memanas dikarenakan rencana Indonesia memberi nama. Kapal perangnya dengan nama tokoh pahlawan Usman Harun. Dan situasi ini ternyata terus dipantau oleh pihak Rusia, berikut lawan caranya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurifigal uzin kepada TVRI saat ditemui di kantor. Kedutaannya di Jakarta mengatakan, Indonesia itu adalah negara sahabat kami, sahabat yang telah lama menjalin hubungan baik. Tahun 2013 lalu adalah puncak kakrapan Indonesia dan Rusia. Indonesia membeli berbagai senjata dan peralatan dari Rusia. Pesawat tempur, rudal, dan beberapa senjata perang lainnya yang tidak dipublikasikan dan Rusia menghargai itu. Terkait hubungan yang memanas antara Indonesia dan Singapura, Mikhail mengatakan, Rusia akan terus mengikuti perkembangannya. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Singapura dan Indonesia. Rusia tidak akan khawatir sama sekali. Sebab Singapura hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan saja. Sementara Singapura tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini, Indonesia bukan tandingan Singapura. Petik 2 Lebih jauh ia menegaskan, jika terjadi penyerangan bersama sekutu, PAS, Ngris, Malaysia, Papua Nugini, dan Australia. Tanpa diminta maka Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk sahabat kami Indonesia. Ini sikap resmi pemerintah Rusia. Dia melanjutkan, Jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan Melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang dalam sebuah Ketidakadilan, Indonesia adalah sahabat kami yang tempatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu. Dan tentu kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami. Melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami. Rusia Titik Petik 2 Di Moskow Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan antara negaranya dan Indonesia. Menurut pemimpin negeri beruang merah itu, Indonesia dan Rusia adalah dua negara yang sudah bersahabat lama sejak Presiden Soekarno. Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia Jokowi Dodo di Sochi, Rusia. Putin mengatakan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Rusia sudah merupakan hubungan yang dibangun. Lama Hubungan ini berawal dari sikap yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno, yang merupakan teman sejati negara kami. Kata Putin dalam pernyataan bersama dengan Jokowi dalam siaran pres. Namun, walaupun sudah bersahabat lama, Putin mengakui bahwa telah terjadi penurunan dalam perdagangan bilateral. Tapi ada peningkatan volume perdagangan bilateral sebesar 13% di awal tahun. Saya sangat berkeyakinan bahwa yang diperlukan bukan hanya melanjutkan hubungan bilateral, tapi membutuhkan dorongan baru untuk tingkatkan interaksi, sambungnya. Putin juga mengakui ada dorongan kuat untuk meningkatkan kerjasama dengan meningkatkan pertukaran, misi dagang dari pengusaha kedua negara. Dan dalam pertemuan keduanya, Putin dan Jokowi sepakat untuk memberi dukungan sistematis bagi pengusaha dua negara dengan menciptakan syarat-syarat menguntungkan. Rusia, ucap Putin, siap mendukung Indonesia untuk mewujudkan program Jokowi dalam membangun infrastruktur berskala, besar, seperti jalur kereta api di Kalimantan dan pembangunan prasarana masa depan. Silakan ikuti info terupdate selanjutnya dengan cara klik tombol subscribe di bawah itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!